2 jam jalan santai sampai ke Mayoran gak berasa capek, cuma pantat doang Pogel kayak dicemek gitu, sakit sakit biasanya kita ngeliat Gutan, Gutan tadi ke Mayoran 2 jam 2 jam jalan santai sampai ke Mayoran gak berasa capek, cuma pantat doang Pogel kayak dicemek gitu, sakit sakit iya pantat doang kayak dicemek kayak meres kelapa gitu tamu siapa? tamu nah ada gedung ya bang ada gedung tinggi ya? enak gedung enggak enggak biasanya ngeliat apa? Gutan ponkaret 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 jalanan terpantau stasiun pademangan nah akhirnya sampai di mana nih? jembatan 3 lampu merahnya lama, hijaunya sebentar nah ini R.Petra kali jodoh ini bukan apa depan ya? ini ya? R.Petra ya? iya ini ya? iya iya kamu si bapak sudah berapa tahun tidak mencangkan anak? hehehe lupa dulunya tempat kikuk-kikuk oh hehehe sekarang jadi tempat ramah jadi tempat ramah anak jadi tempat ramah anak dari R.Petra kali jodoh lurus terus sampai di pesing kenapa namanya pesing iya kali ya, mungkin karena tempat kayak begituan jadi dibilangnya pesing kali bau pesing pesing itu kan ngompol bau ngompol lala move berarti udah gak terbayang-bayang masa lalu si lala udah gak terbayang-bayang masa lalu udah move move on tapi keren-keren tadi grab apa gojek gitu pake motornya udah motor listrik wow, yang dari, isinya kan lu ya yang dari, apa, gojeknya juga kan kan iya, bisa sewa, bisa sewa, bisa kredit kali tau aku emang kirain cuma dipinjemin gitu oh, ini kalau malam biasanya remang-remang disini lampunya remang-remang orangnya juga ikut remang-remang ambil kanan arah cengkareng oh, ditutup enggak, tutup separoh doang oh, ya, ditutup guys kenapa tidak ditutup semuanya beloknya tebal open ya motornya jauh kali tapi bisa jadi karena suasana Jakarta udah lenggang jadi dibuka separoh bisa jadi kemarin-kemarin ditutup full kali ya tapi gak tau juga udah lama udah lama, udah lama gak ke Jakarta sombong amat gak ke Kajarta mantan ibu kota calon mantan ibu kota udah mantan oh, udah ya gak tau sih udah udah pindah masa? oh, iya berarti di apa RPUL ya yang itu buku buku RPUL itu provinsinya bukan DKI lagi ibu kota Indonesia IKN ibu kota Indonesia ada di mana Kalimantan sekarang jalurnya jalannya jalan dan mogot arah ke Cengkareng aduh, ada orang yang ngasih duit tuh tuh, belum mau dikasih duit no, kak, kak ngasih duit, kak kita udah berniat menukar ruang nanti aja hari H kalau hari H biasanya harganya turun hehehe ngabisin, ngabisin ngabisin, ngabisin ini jembatan penyebrangan dikasih lift apa ya? iya oh ada ini pasirnya gak ada yang gimana? tadi pasir gitu iya, tadi aku ngeliatin yang di sana sama yang di sini ada ada liftnya disabilitas ini mobil di tengah-tengah kiri ada kiri nakut dikasih duit wuuu ini segepok-segepok tuh nah, ini arah Tanggerang lurus terus-terus ke Tanggerang jalannya agak susah susah dimengerti susah dimengerti salah belok udah salah belok muter baliknya jauh perempatan Cengkareng kalau kalau ke kanan balik ke Taman Palem kalau ke kiri ke arah Puri Puri Kedoyak Kedoyak bayaran nama ya, daerah-daerah setulah pokoknya ya terus kalau lurus ke Tanggerang ke Kaligerus Kaligerus dan Mogot dan Mogot bentar lagi sampai di daerah sumur bor ya iya woy, disini sumurnya dibor semua aduh, ibu dia mau langsung belok lagi ke sini jembatan pelangi pelanginya pudar nanti sore kita wartakjil di hari terakhir Ramadan hari kuasa terakhir kita wartakjil samband nonis nonis kita harus memenangkan takjilnya kalau masih pada buka masih kali ya masih ada kali ya masih tapi gak banyak kalau disini kayaknya masih banyak kebanyakan yang gak mudah nah kita udah hampir sampai hampir sampai nah ini dia Dan Mogot Mall atau disebut juga Matahari Mall ya banyak banyak tukang kembang kayak di Purwakarta ini ada KFQ enak nih buat Sanmori nih buat Amegadugato disini nih Sanmori sambil sarapan iya tapi ngerok tanggapnya jangan di rumahku ya kan di rumah matahari Mall iya itu dulu namanya bukan Matahari Mall namanya Jogja Terusuhan itu yang tahun berapa ya 98 99 98 98an ya sekitar tanggap sedikit waktu Tuhan itu di di Perboden ya ini ini biasanya Perboden biasanya Perboden enggak itu tutup banget guys pada di Perboden ini terkode juga tutup bisa ini ini jauh-jauh kenapa ya kalau mau lebaran pasti ditutup apa itu yang mau ngejagain antisi sapi enggak ada lah yang tutup ini kacanya oh iya oke sampai di sini perjalanan kita perjalanan mudik dari Purwakarta ke Jakarta ke ke apa ke Terima kasih.